Pak Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calon lah untuk menutupi atau menyarankan untuk menjadi menteri, di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang, ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai menteri pertahanan, bukan menteri yang lain. Ada, saya ukapkan lah, ada delapan alasan itu kepada beliau. Yang paling penting apa alasannya kira-kira? Ya banyak lah, kalau pertahanan kan Pak Prabowo ahlinya. Jangan karena kebencianmu, jangan karena kebencianmu kepada seseorang, atau kebencianmu terhadap suatu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan kotakmu. Itu penting, kenapa ini? Karena sekali lagi dari awal saya katakan kepada Rosi bahwa yang dulu berbicara kita di sini adalah masyarakat-masyarakat terpelajar, orang-orang terpentuh berpendidikan. Tidak cerita karena sudah proses demikian, dan saya kira Pak Prabowo juga mengorbankan dirinya. Itu kepentingan persatuan dari sebuah proses kontestasi yang tadinya begitu kacang, akhirnya berkualisilah dengan pemerintah. Dan saya kira itu Pak Prabowo dalam posisi yang pas. Bahkan saya yang ikut mengusulkan Pak Prabowo itu menjadi menahan. Saya kasih delapan alasan waktu itu. Saya punya idenya itu kebetulan waktu di Amerika. Saya ke Amerika, diundang oleh DPR Amerika di dalam sebuah house leadership forum. Nah, di sana beberapa hari bicara, ketemu dengan semua leader termasuk Nancy Pelosi, David McRae, dan sebagainya. Satu malam saya di situ lagi nyerutu ya, sudah lagi nyerutu. Kalau misalnya memang mau koalisi, Pak Prabowo sendiri yang harus menjadi menahan. Itu sebabnya, saya kan juga kasih tahu sejak kemarin saya sudah bilang. Mulai dari peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021, bukan dibuat seketika terkait dengan masalah jabatan rektor di BUMN. Bukan, kawan. Ini peraturan pemerintah. Usulan tahapan ini telah disampaikan sampai ke Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Kemudian diusulkan tahun 2019 untuk mendapatkan keputusan dari Presiden. Terus empat sektor yang ditetapkan di dalam pasal 39 itu, poin mana yang dilanggar? Supaya dikasih tahu agar rakyat juga itu mengerti. Dia tidak aktif dalam organisasi yang berafiliasi kepada politik. Bukan di dalam jabatan direksi, bukan di dalam jabatan yang terstrupul, baik di pusat, maupun di daerah. Terus yang mana? Mempertanyakan alasan Fadlizon sampai detik ini belum kritik Menhan Prabowo. Soalnya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan bangsa kita. Menteri saya sejarah wal tentu saja tidak mau ya. Bagaimana saya udah kritik terus seperti menjilat ruda sendiri ya. Kuali ada hal yang luar biasa. Tapi saya tidak tertarik, tidak berminat, tidak bermimpi sedikit pun. Tapi kalau soal wakil-wakil ketua DPR itu adalah keputusannya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga mungkin dapat masukan-masukan dari mana ya. Dan juga berkeinginan orang yang berada di situ adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon dikenal sebagai orang yang kritis terhadap pemerintah. Tak jarang Fadlizon melontarkan kritik pedas kepada Presiden Jokowi Dodo ataupun Menteri-Menteri Jokowi. Namun, sejauh ini Fadlizon terlihat belum mengkritik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Fadlizon pun mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini ia belum melontarkan kritik kepada Menteri Pertahanan atau Menhan. Kata Fadlizon, persoalannya sejauh ini langkah-langkah Kementerian Pertahanan Bagus. Ia mengatakan hal itu dalam tayangan Youtube di akun Refli Harun, Jumat 5 November. Menurut Fadli, apa yang dilakukan oleh Prabowo sejauh ini tidak ada masalah, justru dapat dibilang bagus. Sehingga dia tidak perlu melakukan kritik. Banyak keputusan atau kinerja Prabowo yang baik untuk Indonesia. Fadli berkata, bahkan bisa mengoreksi dil-dil pembelian-pembelian mungkin apa lutsista yang kurang tepat dan sebagainya itu kan bagus dong. Kata Fadlizon. Namun, Fadlizon menyanggah apabila tidak ada kritik kepada Prabowo karena ada kedekatan dan sebagainya. Menurutnya, jika nanti ada celah untuk mengkritik Prabowo, Fadli tak akan segan melontarkan kritik tersebut. Kata Fadli, oh iya dong jika ada celah akan mengkritik Menhan itu bagian dari tugas legislatif. DPR itu harusnya mengawasi dan menjadi oversight atau watchdog bahkan dari eksekutif. Kata Fadlizon. Hahaha, om Fadli ini sangatlah lucu. Kadang saya tuh gemes banget nyubit pipinya yang gembul itu. Paket tang tapi. Hahaha, politik itu kadang sangat lucu guys. Kita sering lihat bagaimana para petinggi berkeluar soal keadilan, tapi pada kenyataannya mana ada itu keadilan jika sudah menyangkut soal kelompok dan kroninya. Tiba-tiba hilang pelas seperti dia yang setelah puas berikan harapan padamu. Hahaha, soalnya orang ini ingin menunggu Fadli Zon mengkritik Kementerian Pertahanan. Hahaha, Nah, persoalannya sejauh ini langkah-langkah Kementerian Pertahanan bagus. Hahaha, ya kan? Bahkan bisa mengoreksi deal-deal pembelian-pembelian mungkin apa, alutsista yang perangkat dan sebagainya. Itu kan bagus dong. Jadi saya belum melihat ada celah untuk mengkritik. Nah, nanti kalau ada celah akan dikritik ya? Oh iya dong. Itu bagian dari tugas legislatif. Kita ada ahli Tata Negara. DPR itu harusnya mengawasi. Dan menjadi oversight atau watchdog bahkan. Politik itu kadang juga bisa sangat lucu. Bisa mempermalukan orang dengan cara yang sangat tidak terduga. Siapa yang menyangka bahwa Prabowo yang selama ini menjadi calon presiden harus menurunkan levelnya menjadi Menteri Jokowi dari yang selevel menjadi di bawah Jokowi. Begitu pula dengan pendukung, baik itu pendukung Prabowo dan Jokowi. Harus terima kenyataan kalau mereka berdua, satu koalisi. Ada yang kecewa dan bagi yang mendukung alangkah lucunya karena dulu menyindir dan menyerang habis-habisan, tapi ternyata malah bergabung. Makanya, politik itu ditanggapi santai saja. Don't take it too personally and seriously. Begitu juga dengan Faglizon, nama yang kerap kita dengar yang selalu berkiprah dengan jurus nyir pedas level 5. Bahkan, Om Zon pernah mencuitkan begini. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Tanpa kritik dan pengawasan, tidak ada lagi demokrasi. Marilah kita beri vitamin bagi demokrasi kita. Begitu cuitan Om Fagli. Dia bilang kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Nah, kali ini saya setuju banget. Karena kalau tidak ada kritik, orang yang seharusnya dikritik malah makin angku dan arogan. Kritik itu ibarat feedback atau umpan balik untuk mengoreksi tindakan seseorang agar tetap pada jalur yang sesuai on the track. Nah, pertanyaannya kritik yang bagaimana? Tentunya kritik yang baik, yang konstruktif dan kalau bisa disertai dengan solusi yang lebih baik. Bukan kritik ugal-ugalan yang cuma bermodalkan mulut dan suara doang. Ini sudah termasuk nyinyir. Tapi ucapan Fagli ini seru juga. Bagaimana kalau kita dukung dia itu mengkritik menhan seandainya kinerjanya tidak memuaskan? Berani nggak ya kira-kira? Kan dia ini kan kerap banget tuh mengkritik Jokowi dengan berbagai cara. Entah itu melalui cuitan, entah itu melalui sajak atau apapun lah itu. Level pedas dalam kritikannya itu sangat mantap. Kita tidak akan pernah lupa betapa pintarnya ia mengedit lirik lagu potong bebek angsa hingga jadi kontroversial. Kita tidak akan lupa betapa hebatnya dia membuat sajak Petruk jadi raja, di mana sang raja itu pelangap longo kebingungan. Kira-kira kapan ya Om Fadlini akan menuliskan sajak untuk menhan? Apakah Om Fadlini tutup mata soal beberapa kontroversi yang telah dilakukan menhan dan jajarannya? Seperti saat PT Teknologi Militer Indonesia, PT TMI, dilibatkan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista beberapa waktu lalu. PT TMI menjadi sorotan seiring rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista yang dikabarkan hingga 1.760 triliun rupiah dan akan dihabiskan dalam waktu tiga tahun mendatang atau 2024. Lalu yang cukup mengejutkan empat kader partai Gerindra tercatat sebagai komisaris perusahaan alutsista yang dikenalkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rosoboro Nexport pada 16 November 2020 silam. Rosoboro Nexport merupakan agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan. Mereka adalah Gleni Kairupan, Yudimagyo Yusuf, Praset Yohadi, dan Anggaraka Prabowo. Sesuai dengan Akta PT Teknologi Militer Indonesia, Gleni menjabat sebagai komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris. Tentunya akan muncul kekhawatiran jika kader-kader partai dapat menjadi moral hazard yang beresiko menciptakan penyelewangan berskala besar seperti skandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Ribuan triliun digelontorkan. Bukankah pengadaan alutsista harus dilakukan secara transparan dan akuntabel? Tapi kita nggak pernah tahu gimana kabarnya sampai saat ini. Om Zongkok diam-diam baik, bagaimana menurut Anda?